Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Fitriya Savas Di video kali ini Aku akan membagikan resep simple Tapi enak dan bikin ketagihan Orang satu rumah dan minta dibuatkan lagi Nah mau tau gimana cara pembuatannya Yuk langsung aja kita simak videonya Sampai selesai ya Oke untuk bahan-bahannya Yang pertama disini aku menggunakan Bihun jagung, ini udah aku rendam dengan air panas Sampai ini itu kenyal dan elastis Kemudian aku tiriskan Kemudian disini Aku juga menggunakan kacang panjang ya Ini udah aku iris serong memanjang Seperti ini dan agak tipis Ini kita gunakan juga secukupnya Dan ini udah aku cuci bersih semua ya teman-teman Kemudian disini aku juga Menggunakan telur puyuh sebanyak 14 butir dan ini udah aku rebus Kemudian aku kupasi kulitnya seperti ini Dan disini juga aku menggunakan Satu buah wortel yang udah aku iris Memanjang seperti korek api seperti ini ya Teman-teman Kemudian disini aku juga menggunakan Satu batang bawang prae yang udah aku iris Melingkar seperti ini Ini opsional mau diiris seperti apa juga bisa Dan disini juga aku menggunakan Dua buah cabai merah besar Dan satu buah cabai hijau besar Yang udah aku iris serong Kemudian ada tiga siung bawang merah diiris Dan tiga siung bawang putih dicincang Dan untuk bumbunya disini ada garam secukupnya Dua sendok makan saus tiram Dan seunjung sendok teh lada bubuk Oke sekarang lanjut kita ke cara pembuatannya Sampai jumpa di teman-tiga siung bawang 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 selamat menikmati 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 untuk kaldunya nanti kemudian ada tiga batang daun sop dan satu batang bawang prae kita iris tipis-tipis seperti ini dan disini untuk bumbunya ada dua siung bawang putih 4 siung bawang merah dan setengah ruas jahe dan dua lembar daun jeruk kemudian ada seujung sendok teh lada bubuk dan kita gunakan juga garam secukupnya serta gula pasir juga secukupnya ini bisa di skip ya atau diganti kalau gue juga boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati